Salam Salam Suatu malam yang helap dan hening menyelimuti desa Cinkuyusu Bayi dan anak kecil masih terlihat berkeliaran di desa itu Saat dua orang tuanya tidur bayi itu merangkak keluar rumah Tanpa ada seorang pun di sana pintu rumah itu bisa menutup dan terbuka dengan sendirinya Bayi itu pun merangkak perlahan menuju ke sebuah sumur tua yang menjadi sumber air di rumah itu Dan film pun dimulai Sebuah mobil terlihat melintasi jalan bebatuan Di dalamnya pasangan suami istri Cemil dan Selma mengajak serta anak angkatnya Zeynep untuk kembali pulang ke rumah Selma dan Cemil baru saja melakukan ritual untuk meminta momongan Selma dan Cemil pun menanggapi pertanyaan anak angkatnya dengan penuh bahagia Mereka sudah tak sabar untuk meminang bayi laki-laki yang selama ini mereka dambakan Seketika itu tatapan Zeynep beralih memandangi burung-burung yang beterbangan mengiringi mobil Ia berkata jika dirinya tak mau teman baru karena burung-burung itu akan menjadi temannya Tiba-tiba seekor burung mendarat tepat di depan kaca dan membuat Cemil hilang kendali Burung itu menabrakkan diri hingga kecelakaan pun terjadi Setelah beberapa hari berlalu Selma tersadar dari tidur panjangnya Ia diselamatkan oleh warga setempat di dekat lokasi kecelakaan Siang itu Selma merasa sangat kehausan dan meminta air pada siapapun yang mendengarnya Seorang wanita parubaya masuk ke dalam kamar menyodorkan segelas air putih Selma bergegas meminum air itu sembari mengucapkan terima kasih Ia bertanya pada wanita itu dimana suaminya berada Namun wanita itu hanya diam dan kembali menutup pintu kamar itu Tiba-tiba Di belakang Selma terlihat sosok Cemil dengan wajah rusak dipenuhi darah dan luka Saat ia menoleh ke belakang sosok itu menghilang begitu saja Seketika Selma yang lemah kembali tak sadarkan diri Hingga saat malam tiba ia terbangun karena mendengar ada suara pria memanggil namanya Selma berdiri menuju ke sumber suara itu yang berada di balik jendela Tirai jendela itu disibaknya namun tak terlihat ada siapapun disana Selma melangkah pergi untuk kembali beristirahat Suara itu kembali menggema memanggilnya Selma kembali membuka tirai jendela itu lagi dan voila Melihat pemandangan mengerikan itu Selma berteriak kencang hingga membangunkan semua penghuni rumah Halil dan Gelin masuk ke kamar Selma dan segera menenangkannya kembali Sementara Selma terus berteriak menanyakan dimana keberadaan suami dan anaknya Dari arah pintu terlihat Zeynep berdiri memandangi ibu sambungnya Setelah Selma tenang Halil dan Gelin menyantap makan malam bersama Selma keluar dari kamar bersama dengan Zeynep Terlihat ayah Halil terbaring lemas di atas sofa Halil pun segera meminta Selma dan Zeynep untuk bergabung dan makan bersama Gelin bergegas mengambil mako dan diletakkan di depan Selma Setelah usai makan malam Halil menyuapi ayahnya Selma kembali bertanya pada pria itu dimana suaminya berada Halil menjawab jika Cemil sedang berada di rumah sakit pasca kecelakaan Dengan penuh khawatir Selma bertanya di rumah sakit mana suaminya itu dibawa Ia meminta tolong pada Halil untuk membawanya ke rumah sakit tersebut Halil meminta Selma untuk tetap tenang dan menunggu hari esok tiba Selma menjadi semakin khawatir hingga rasa sakit di kepalanya kembali kambuh Halil pun bergegas menolong Selma seraya berkata jika Selma belum sepenuhnya sembuh dari gegar otak Ia mencoba untuk menolong Selma namun Selma justru ketakutan seraya berjalan menuju ke pintu keluar Di pintu itu Gelin berdiri menghalangi Selma dan Zainab Rasa pening di kepala Selma semakin menjadi-jadi Ia teringat beberapa hari yang lalu saat berada di kamarnya bersama dengan Cemil Kala itu Selma tengah bersedih karena anak yang dikandungnya lagi-lagi keguguran Ia merasa lelah dengan perjuangan selama ini yang tak pernah membuahkan hasil sama sekali Cemil mencoba menenangkan Selma seraya berkata jika mereka telah mengangkat Zainab sebagai anak Namun Selma bersikeras untuk melahirkan anak dari rahimnya sendiri Mengingat hal itu ternyata membuat Selma jatuh pingsan Ia pun dibawa kembali ke kamarnya untuk beristirahat Sementara di depan jendela kamar itu terlihat bayangan Cemil dengan tubuh dipenuhi luka menatap ke dalam jendela Selma menjadi semakin tak tenang dan mengigau dalam tidurnya Ia terus memanggil nama suaminya itu berkali-kali Zainab pun duduk menghadap ke arah ibunya Tak berselang lama pintu kamar itu pun membuka dengan sendirinya Di depan pintu itu burung yang membuat mobil Selma kecelakaan bertengger seperti mengajak Zainab untuk bermain bersama Gadis itu pun keluar dari rumah menuju ke sumur di belakang rumah Halil Gelin yang mengetahui gelagat aneh Zainab pun pergi mengikutinya dari belakang Saat Zainab melihat ke dalam sumur terlihat bayangan anak kecil berlari masuk ke dalam sumur Zainab menunduk dan mengintip seberapa dalam sumur itu Ia tak menyadari banyak jin jahat yang membujuk jiwanya untuk menjeburkan diri ke dalam sana Gelin bergegas lari dan memeluk tubuh Zainab Ia memohon pada para jin itu agar tidak mengambil nyawa Zainab Halil turut berlari menuju ke sumur tua itu dan memeluk istrinya Namun tiba-tiba Selma terbangun setelah memimpikan dirinya diganggu iblis Mengetahui Zainab tak ada di sampingnya Selma kembali khawatir dan celingungkan mencari keberadaan anaknya itu Seketika pintu kamar kembali terbuka Halil dan Gelin mengembalikan Zainab ke dalam kamar ibunya Ketika pagi mencelang Selma masih tertidur sembari memeluk anaknya Samar-samar ia melihat bayangan cemil dengan tubuh penuh luka Dan seketika itu Bayangan cemil yang berusaha meraih tubuh Selma membuatnya ketakutan Hingga membangunkan Zainab dari tidur pulasnya Selma dan Zainab bergabung dengan Halil yang tengah duduk santai di teras rumah Gelin memberikan segelas air putih pada Selma sembari menunggu sarapan siap Selma kembali meminta Halil untuk membawanya ke rumah sakit Namun Halil berkata jika ia tak memiliki kendaraan untuk membantu Selma Ia beranjak pergi menuju ke tetangga sekitar desa untuk meminjam kendaraan Setelah Halil pergi Selma mengajak anaknya untuk bermain bersama Saat itu Zainab terlihat murung dan bermuram durjana Zainab berkata jika Selma sudah tak menyayanginya lagi Ternyata Zainab mengetahui percakapan Selma dan cemil yang hendak mengadopsi Zainab Selma memeluk anak angkatnya itu seraya berkata jika ia sangat menyayangi Zainab Seperti anak kandungnya sendiri Gelin hanya terdiam melihat tingkah mereka berdua Waktu cepat berlalu Selma mencuci beberapa pakaian kotornya bekas kecelakaan mobil Seketika itu Selma mendengar suara dengkuran cukup keras dari dalam rumah Ia mengitip dari jendela dan menemukan ayah Halil masih tertidur di atas sofa Namun tiba-tiba Pria tua itu berteria menyuruh Selma agar segera pergi meninggalkan rumah Halil Selma yang ketakutan itu pun terperanjat dan melihat Gelin pergi dari rumah dengan membawa Milken Selma pun mengikuti kemana arah perginya si Gelin Ternyata ia masuk ke dalam ruangan yang mirip seperti kandang sapi Selma yang penasaran mengitip ke dalam kandang itu dan memergoki Gelin tengah meminang seorang bayi Saat Selma kembali mengitip ke dalam Gelin sudah berdiri tepat di depan muka Selma dan mengejutkannya Gelin bergegas pergi meninggalkan Selma Sementara wanita itu masuk ke dalam kandang untuk melihat bayi yang digendong Gelin Baru beberapa langkah memasuki kandang Tiba-tiba pintu kandang itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya Selma kembali melanjutkan investigasinya masuk semakin dalam Ia melihat ada sumur tua di tengah ruangan itu dan dalam sumur itu terdengar suara pria memanggilnya Perlahan Selma mendekatkan telinganya ke dalam lubang sumur itu Dan ternyata Zainab tiba-tiba muncul dan menarik kaki Selma Ia menyelamatkan ibu sambungnya yang hampir saja terjun bebas masuk ke dalam sumur tua itu Zainab bergegas pergi seraya berkata jika ia ingin bermain dengan teman-temannya Selma beralih kecil mengikuti langkah anak gadisnya itu Setelah beberapa lama berjalan mereka bertemu dengan beberapa orang warga desa yang tengah bersantai di depan rumah Anehnya mereka sama sekali tak menyapa dan hanya diam sembari terus memandangi Selma Setelah Selma melewati mereka semua orang bergegas masuk ke dalam rumah masing-masing Zainab membawa ibunya jauh ke tepian sungai Ia ternyata menemui burung gagak yang bertengger di atas pohon Selma mencoba untuk menepuk bunda Zainab dan membawanya pulang Namun tiba-tiba Bayangan wanita menyeramkan membuat Selma terperanjat ketakutan Zainab berkata apakah ibunya itu melihatnya juga Ternyata burung gagak hitam yang menjadi teman Zainab adalah sosok jin perempuan yang sangat mengerikan Selma mengikuti langkah Zainab yang melamun menatap ke dahan pohon kering Tiba-tiba pandangannya kembali masuk ke alam lain di mana kondisi sudah gelap seperti tengah malam Saat tersadar Selma kembali berteriak ketakutan dan bergegas memeluk Zainab Ia menyeret anaknya untuk kembali ke dalam rumah Gelin pun menyambut mereka berdua dan meminta mereka untuk segera masuk ke dalam Malam kembali menjelang Selma tampak khawatir berjalan mundar-mandir menanti ke pulangan Halil Ia bertanya pada Gelin kapan si Halil akan pulang Gelin hanya diam saja dan sibuk menyiapkan meja untuk makan malam Selma mencoba untuk membangunkan ayah Halil Namun tiba-tiba Pria tua itu kejang-kejang tak karuan Halil terlihat berjalan dari luar pintu dan masuk untuk ikut makan Selma berkata pada Halil jika ia sudah menunggu lama untuk pergi ke rumah sakit Selma kembali mempertanyakan keberadaan suaminya dan bagaimana kondisinya Namun lagi-lagi Halil tak mau menjawab dan tidak mempedulikan pertanyaan Selma Selma pun mengajak Zainab untuk pergi dari rumah itu segera Halil terlihat mengejar Selma namun Gelin menghalangi suaminya itu dan memintanya untuk membiarkan Selma pergi dari rumah mereka Selma dan Zainab pun menggedor semua pintu rumah di desa itu untuk meminta bantuan Anehnya tak ada satupun rumah yang mau membukakan pintu Setelah lelah berjalan ke sana kemarin meminta bantuan Zainab kembali mengajak ibunya untuk pergi ke sumur tua Ia berdiri di atas sumur itu sembari mengatakan jika teman-temannya sudah berada di dekat sumur tersebut Selma pun meminta Zainab untuk turun dari bibir sungai itu Zainab justru menuju ke satu arah dan berkata jika ayahnya ada di sana Selma pun menoleh ke belakang terdengar suara Cemil memanggil Selma Dan tiba-tiba Selma yang ketakutan kini kehilangan putrinya Ia kelimpungan mencari keberadaan anaknya dan berjalan menuju ke sebuah pohon di dekat sungai Di pohon tua itu Selma melihat benda-benda sihir berkelantungan hingga melihat embryo bayi menggantung di dahan pohon itu Seketika Selma sudah kembali sadar dan bertemu dengan Zainab Ia segera memeluk putri kecilnya dan melihat Halil berdiri tepat di depan mereka Akhirnya Selma dan Zainab kembali ke rumah Halil Selma segera membersihkan diri di sumur dalam kandang rumah Halil sembari mencuci pakaiannya yang kotor Saat ia membasuh kepalanya tiba-tiba air yang semulanya jernih berubah menjadi darah Terlihat banyak embryo manusia mengambang di dalam air ember itu Selma kembali berteriak dan beranjak pergi Seorang wanita terlihat datang dan menghampiri Selma disusul dengan bayangan beberapa orang lainnya Selma yang ketakutan itu pun menutup mata dan telinganya sambil berteriak kencang Gelin menghampiri Selma untuk membawakan pakaian kering Setelah mandi bersih Selma kembali bergabung dengan keluarga Halil dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi Halil justru meminta Selma untuk bercerita terlebih dahulu apa yang menimpa dirinya sebelum berakhir di desa itu Sebelum bercerita Gelin membawa Zainab untuk masuk ke dalam kamar agar tidak mendengar perbincangan mereka Selma pun menceritakan jika ia baru saja pulang dari dukun untuk meminta anak Meski ia sudah mengadopsi Zainab namun Selma menginginkan anak dari rahimnya sendiri Meski sudah mencumpai banyak dokter Selma masih belum hamil juga Opsesinya itu sampai membuat Selma memimpikan bayi di setiap tidurnya Tapi anehnya bayi dalam mimpinya itu semuanya mati dan dalam kondisi yang tak utuh lagi Cemil pun mendengar ada penyihir wanita sakti yang bisa mengabulkan permintaan mereka Setelah melihat banyak testimoni positif Akhirnya mereka berdua mendatangi dukun wanita yang tinggal di desa itu Di sebuah rumah yang terpencil penyihir wanita itu menjalankan praktiknya Cemil dan Selma masuk ke dalam rumah itu dan bergegas menemui sang penyihir Sementara Zainab menunggu di ruang tamu duduk di depan cermin bersama dengan seorang anak laki-laki Saat cermil akan mengutarakan maksud kedatangannya Penyihir itu berkata jika mereka harus menunggu sampai sembah yang malam tiba Setelah menunggu lamanya akhirnya waktu yang dinantikan pun tiba Penyihir itu berkata jika waktu di antara sembah yang malam dan sembah yang pagi adalah milik para jin Di saat itulah mereka akan meminta bantuan para jin Penyihir itu bertanya bayi laki-laki atau perempuan Tampaknya Selma menginginkan untuk punya bayi laki-laki Penyihir itu mulai melangsungkan ritualnya Yang melukis simbol huruf Arab di atas perut Selma dan di alas tikar Si penyihir itu berkata jika di dalam kandang ada kuda betina dan anak kuda betina Cemil harus membunuh dua binatang itu sembari membaca mantra yang ada di dalam kertas Hati dan jantung kuda itu harus diambil dan tuangkan darahnya ke dalam sebuah mangkuk Dengan darah itu Cemil harus berbudu dan melaksanakan sholat dua rokat Si penyihir itu segera meminta Cemil untuk pergi dan melakukan semua perintahnya Cemil pun bergegas turun menuju ke kandang dan menghunus perut kuda menggunakan pisau Darah segar mengalir dari leher kuda itu Cemil membuka isi perutnya dan mencari hati dan jantung kuda itu Segera ia berbudu menggunakan darah itu dan melaksanakan sholat dua rokat Ia kembali masuk ke dalam rumah penyihir itu dengan baju berlumuran darah Sementara Zainab masih duduk termenung di depan cermin bersama satu anak laki-laki lainnya Penyihir itu meminta Selma untuk menelan potongan bagian daging hewan yang sudah dilumuri dengan darah Ia membacakan mantra di atas kepala Selma Setelah ritual usai, si penyihir itu berpesan pada Cemil dan Selma untuk menginap di rumahnya Ia meminta Cemil untuk menyutubuhi istrinya berulang kali dalam semalam Pagi harinya, mereka harus mengakhiri hubungan badan dengan sembayang untuk mendapatkan seorang anak laki-laki Cemil dan Selma pun bergegas masuk ke dalam dan melakukan Sementara Zainab tidur di ruang tamu bersama anak laki-laki yang masih duduk di depan cermin Saat Cemil terlelap tidur, Selma melihat bayangan penyihir wanita itu berdiri tepat di depan jendela kamar Selma pun terbangun dan melihat penyihir itu berubah menjadi seekor burung Ia segera membangunkan suaminya ketika pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya Tiba-tiba Penyihir itu terlihat berdiri tepat di balik pintu Namun saat Selma memeriksanya, si penyihir telah menghilang Selma kembali menutup pintu kamarnya Namun ia dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang membabi buta Terdengar suara Zainab meminta dibukakan pintu Ternyata gadis kecil itu ingin tidur bersama dengan orang tuanya Adegan pun kembali ke waktu semula Selma mengatakan jika dirinya gagal mendapatkan seorang anak Gelin terlihat merasa iba mendengar cerita dari Selma Sementara Zainab justru terlihat membuka peti di samping ranjang Gelin Yang saat dibuka isinya adalah Gelin mendekati Zainab dan melihat isi peti itu adalah seorang bayi laki-laki Selma masih menangis menceritakan pengalaman pahitnya setelah pulang dari penyihir itu Selma mengalami kecelakaan hingga berakhir di rumah Halil Ia menyalahkan dirinya sendiri yang nekat pergi ke dukun Yang menjadi penyebab kecelakaan itu terjadi Gelin mencoba menenangkan Selma dan membawanya kembali ke kamar Saat malam semakin larut Zainab terdengar berpisik sendirian menatap ke arah jendela Ia menuju keluar jendela seraya berkata jika mereka sudah datang Seketika itu angin gencang menerpa rumah itu membuat tirai dan jendela bergetar hebat Tak lama berselang angin itu berhenti dan membuka peti di dalam kamar itu Dan menutupnya kembali Zainab perlahan menjulurkan tangannya untuk membuka tirai jendela Namun ia segera diseret oleh Halil Di waktu yang sama Gelin sedang disiksa oleh kawanan jin di dalam kandang Tubuhnya dipontang panting hingga Gelin merengek memohon ampun Sementara itu Selma mendesak Hilin untuk mengungkapkan apa yang baru saja terjadi di jendela dan peti yang membuka dengan sendirinya Akhirnya Halil pun mengungkapkan sejarah kelam di desanya itu Ia mengatakan jika di desanya disebut sebagai Jin Kuyusu atau Sungur Jin Sebelumnya desa itu disebut sebagai desa sumur karena memiliki banyak sumur dan mata air 25 tahun lalu seorang kebang desa bernama Zehra sangat terkenal akan kecantikannya Orang tuanya adalah petani tembakau dan Zehra selalu menjadi bahan perbincangan Karena paras airnya dan kepiwayannya membantu orang tua Namun hati Zehra hanya terpaut pada seorang tentara yang bernama Ali Mereka berencana menikah setelah Ali kembali dari pendidikan kemiliteran Zehra setia menantikan kepulangan Ali dengan penuh harap untuk segera bertemu lagi Saking cintanya pada Ali, Zehra selalu terbayang-bayang wajah Ali dan membayangkan pria itu ada di hadapannya Hingga pada suatu malam rumah Zehra diketuk oleh seorang pria yang mengaku sebagai Ali Meski awalnya takut Zehra pun akhirnya membuka pintu kamarnya untuk mencari tahu siapa laki-laki yang menyelinap ke dalam rumah Ia berjalan keluar dan melihat Ali berjalan menghampirnya Pria itu langsung mendekat kekasihnya dengan erat dan mengajak Zehra berpacaran di bawah pohon dekat sungai Ali meminta Zehra untuk merahasiakan kedatangannya karena ia kabur dari pendidikan militer Ali takut akan dihukum jika ketahuan melahirkan diri saat malam hari Setelah pertemuan itu, mereka selalu bertemu setiap harinya di bawah pohon saat tengah malam tiba Zehra terlihat semakin bahagia hingga aura kecantikannya terpancar ke seluruh desa Setelah beberapa bulan berlalu, malam itu Zehra dan Ali menikah secara diam-diam di dalam hutan Meski pernikahan mereka dilakukan secara diam-diam, namun banyak tamu yang menghadiri pesta itu Di waktu yang sama, Ali yang asli masih berada di kamp militer memandangi foto sang pujaan hati Jin yang menghadiri pesta pernikahan Zehra muncul dan menyamar sebagai seorang tentara Ia menghampiri Ali seraya berkata jika Zehra telah menikah dengan seorang pria lain Mendengar kenyataan yang pahit itu, Ali pun merasa sakit hati hingga depresi Ia pun akhirnya memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri Kabar kematian Ali pun menyebar dengan sangat cepat Mengetahui kenyataan pahit di hidupnya selama ini, Zehra pun kehilangan kewarasan Halil berkata jika sosok Ali dalam ceritanya itu adalah kakak kandungnya sendiri Mendengar cerita itu, Selma pun bertanya siapakah sosok Ali yang menikah dengan Zehra Halil menjelaskan jika sosok itu bukanlah manusia, melainkan sesosok jin Iblis itu menyerupai Ali karena menyukai paras ayu Zehra Setelah Ali yang asli meninggal, Zehra terus mengurung diri di dalam rumah Berhari-hari, ia tak makan satu masakan pun yang diberikan oleh tetangganya Setelah sebulan lamanya, Zehra memutuskan untuk menyusul Ali ke alam baka Namun, niatnya itu terhenti seketika Ia memilih untuk melanjutkan hidup dan kembali ke kehidupan biasanya Pagi itu, untuk pertama kalinya Zehra keluar dari rumahnya guna menimba air di sumur Anehnya, perut Zehra yang membesar itu membuat semua warga melongo dan bertanya-tanya Ternyata Zehra tengah hamil anak iblis Kehamilan Zehra itu menjadi bulan-bulanan para warga Mereka semua tak menerima kehadiran anak iblis di desanya Semua warga mulai mengusir dan mengganggu kehidupan Zehra Bahkan anak kecil melempari rumahnya dengan batu Saat ia berjalan keluar, orang-orang akan menghinanya dan melemparinya dengan batu dan tanah Zehra hanya bisa menangis di bawah pohon dekat sungai Tempat di mana ia memadukasi dengan iblis yang menyerupai Ali Sementara itu, orang-orang semakin membenci Zehra dan berencana untuk mengusirnya dari desa sumur Saat Zehra melahirkan di bawah pohon, para penduduk desa menghancurkan rumahnya Zehra berhasil melahirkan bayinya sendirian Namun, bayi itu tampak tak seperti bayi manusia Warga yang memergoki Zehra pun langsung mengejarnya Zehra menyelamatkan bayinya dengan menghanyutkan si bayi ke dalam sungai Sementara Zehra diarak warga dan dilempari batu besar di samping sumur Warga yang sangat emosi itu menjeburkan tubuh Zehra ke dalam sumur Dan menimpalinya dengan bebatuan yang besar Sejak kematian Zehra, jin yang menikah dengannya mulai membalaskan dendam Semua wanita hamil di desa itu kebanyakan melahirkan dalam keadaan prematur Bahkan beberapa bayi lahir dalam kondisi yang tak normal Orang tua yang memiliki anak-anak akan dibunuh oleh anaknya sendiri dengan memakan tubuh orang tuanya sendiri saat tidur lelap Sementara beberapa anak lainnya mati dengan menjeburkan diri ke dalam sumur Halil berkata jika selama 25 tahun terakhir desanya itu tak pernah terdengar suara tangisan atau teriakan bayi dan anak kecil Gilin kembali ke dalam rumah setelah membersihkan diri dan duduk tepat di samping suaminya Ia menangis teringat mendiam anak kandungnya yang mati dibunuh oleh sosok iblis Di malam saat Gilin menyusui anaknya, ia menidurkan sang anak di ranjang bayi Sembari menyanyikan lagu kidung, ia menggoyangkan ranjang itu agar anaknya tidur lelap Namun sayangnya, bayi mereka tak juga selamat Meski Halil sudah memberikan jimat dan memenuhi rumahnya dengan doa-doa Namun kutukan Zehra telah melekat pada semua warga desa itu Gilin yang tertidur di atas ranjang anaknya itu mendengar suara berisik dari luar rumah Tampaknya para iblis itu sudah keluar dari sumur untuk mencari mangsa baru Mereka mengetuk jendela dan pintu rumah Gilin secara membabi buta Gilin yang ketakutan membangunkan Halil namun pria itu tak juga bangun Gilin segera merapatkan pintu dan jendela yang terbuka Namun saat ia menengok anaknya lagi, tiba-tiba Gilin menangis histeris dalam pelukan suaminya Zainé pun merasa kasihan pada Gilin yang ditinggal mati anaknya dalam kondisi yang sangat tragis Halil kembali menuturkan jika desanya itu tak ada kelahiran bayi bahkan pernikahan tak pernah terjadi Orang-orang di desa yang tak tahan dengan teror iblis itu pun melakukan gantung diri masal untuk mengakhiri kesedihannya Bahkan Gilin sempat mengikat lehennya sendiri di dahan pohon Untungnya, Halil memergokinya dan bergegas menyelamatkan nyawa istri tercintanya itu Halil khawatir jika kutukan itu akan menimpa Zainab Ia berpikir bahwa teror yang dirasakan Selma adalah gejala dari kutukan Zehra Setelah mengetahui yang sebenarnya terjadi, Selma dan Zainab beranjak kembali ke kamarnya untuk beristirahat Halil berpesan agar lebih berhati-hati lagi malam itu Karena Selma sudah mengetahui kutukan yang menimpa penduduk desa sumur Terlebih lagi, malam itu bertepatan dengan hari di mana Zehra di jeburkan ke dalam sumur Halil meminta Selma untuk tidak membuka pintu apapun yang terjadi Jika ingin selamat, Selma tidak diperkenankan merespon suara dan wujud apapun yang memanggilnya Halil kembali menegaskan jika Selma mulai menggigil kedinginan dan mendengar suara di kamarnya Maka Selma harus menutup mata dan terus berdoa sampai suara itu menghilang Kutukan Zehra tak akan membiarkan satu anak pun hidup di desa itu Mereka bergegas masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu rapat-rapat Saat malam semakin petang, Zainab masih terjaga duduk di atas kepala ibunya sembari membacakan mantra Zainab keluar dari kamar itu dan melangkah pergi, mengendap-endap berlahan keluar Ia berjalan menuju ke arah sumur yang ada di dalam kandang Di kandang itu terlihat sosok Gelin yang sedang menimang anaknya Seketika Gelin berubah menjadi kawanan jin yang sangat banyak yang selama ini menjadi teman bernama Zainab Sementara itu Selma mendengar suara tangisan bayi dan terbangun karena Zainab tak ada di sampingnya Dari arah pintu kamarnya yang terbuka, tiba-tiba Selma menutupi kepalanya dengan selimut namun saat ia buka kembali terlihat jin perempuan berdiri tepat di hadapannya Seketika itu Cemil menampakkan diri tepat di sebelah iblis berwujud Zera Tiba-tiba penampakan itu pun menghilang Selma mencari keberadaan suaminya yang terdengar memanggil dari dalam peti Selma membuka peti itu dan memeriksa isinya Yang ternyata Cemil terlihat berdiri di samping Selma Membuat Selma terkejut hingga terpental menabrak diding Selma bergegas keluar dari kamarnya untuk mencari keberadaan Zainab Ia mendengar suara jinnya tengah menyiksa halil hingga cambukan itu menyayat punggungnya Selma bergegas keluar dari rumah itu Di belakang pintu tampak jasad Cemil memandangi istrinya Seketika pintu rumah itu menutup dan terkunci dengan sendirinya Selma yang ketakutan kini dihadapkan dengan ratusan jabang bayi yang berserakan di lantai Saat hal mengerikan itu berhenti Zainab memanggil ibunya dari ujung jalan Ia sudah bersama dengan ayahnya Selma berjalan mendekati mereka berdua Namun tiba-tiba Selma terus berjalan hingga sampai di sebuah sumur tua tempat Zainab dan Cemil berada Cemil berkata jika Selma akan segera hamil dan melahirkan anak laki-laki Namun mereka harus menumbalkan Zainab sebagai gantinya Cemil berkata jika jin itu menginginkan Zainab untuk memberikan Selma anak Cemil mengangkat tubuh Zainab ke atas bibir sumur dan bersiap menjemburkan anaknya ke sumur itu Dengan polosnya Zainab berkata agar ibunya tidak bersedih karena Zainab akan bergabung dengan teman-temannya yang lain di dalam sumur itu Selma berkata jika ia tak menginginkan anak dan memohon agar Zainab diselamatkan Cemil pun membisikkan mantra di telinga Zainab Seketika para penduduk desa muncul menghampiri Selma Melihat hal itu Selma memohon pada Tuhan agar keluarganya dilindungi dari malapetaka Seketika itu iblis Zehra muncul dari sisi kanan Selma Seraya berkata jika Selma harus memberikan bayinya dan juga Zainab Dari sisi kiri iblis itu berkata jika mereka juga akan mengambil bayi laki-laki di kandungan Selma Selma semakin frustasi mendengar hal itu Ia berteriak pada para penduduk yang tega menumbalkan dua anaknya sekaligus Gelin melangkah maju seraya berkata jika mereka ingin anak kandungnya dikembalikan Gelin menjelaskan jika Selma hanya perlu menumbalkan satu anak dari rahimnya sendiri untuk menyelamatkan banyak anak lainnya di desa itu Seketika itu para Selma mulai merasakan kontraksi dan tiba-tiba Iblis Zehra kembali muncul dan menyerang Selma Namun serangan itu langsung berhenti ketika Zehra melihat simbol di leher Selma Zehra kembali mengingat kejadian masa lampau Sementara Selma tersadar dengan jasa Zainab dan Cemil telah meninggal di depan matanya Adegan kembali ke awal film dimana Zainab sibuk memperhatikan para burung Setelah kecelakaan itu terjadi, mobil Cemil menabrak pohon hingga tubuh mereka terpental keluar dari mobil Cemil meninggal di tempat dengan luka di kepala yang sangat parah Sementara Zainab mati tengkurap dengan wajah mencium batu Hanya tersisa Selma yang masih hidup dengan perut mengandung anak laki-laki Di ujung jalan Selma melihat Zehra dan Ali yang merubah wujudnya menjadi Gelin dan Halil Mereka membawa Selma yang tengah hamil untuk mengambil anaknya sebagai tumbal Dan film pun berakhir Sebuah pernyataan dari kepolisian setempat mengatakan bahwa tubuh Selma tak pernah ditemukan setelah kecelakaan Meski mereka sudah mencari keberadaannya Halil dan istrinya juga tidak ditemukan bahkan tak ada yang tahu dimana keberadaan mereka berdua Seorang warga memberikan kesaksiannya jika setelah kecelakaan itu terjadi Tak ada yang melihat Halil dan istrinya berkeliaran di desa Mereka meninggalkan rumahnya dan menghilang begitu saja Saksi lain menuturkan jika ayah Halil, Pak Kazim, mengidap penyakit stroke Sementara kakaknya, Ali, bunuh diri saat mengenyam pendidikan militer Pria lain juga menuturkan jika beberapa orang di desa itu masih mendengar suara bayi dan zehra Sementara itu, petugas keamanan setempat mengatakan jika kecelakaan itu terjadi bukan di desanya Namun, Halil membawa wanita yang selamat dari kecelakaan itu dan memberikan perawatan di rumahnya Namun, pria itu mengaku tak pernah melihat keberadaan wanita yang diselamatkan Halil Pria lain yang melihat kecelakaan itu menunjukkan jalan dimana mobil cemil ringsek di sana Ia menuturkan jika polisi berhasil membawa dua jasad Satu laki-laki dewasa dan satu anak kecil perempuan Sementara itu, jasad wanita dewasa tak pernah ditemukan dan masih dalam proses pencarian Film ini diilhami dari kisah nyata dimana satu orang dilaporkan menghilang setelah kecelakaan terjadi Dari cerita yang beredar di sekitaran lokasi kecelakaan, mereka melihat warganya membawa wanita itu Namun, secara misterius menghilang begitu saja Kejadian yang ada di dalam film berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga Selma Mereka memberikan pendapat dan kemungkinan apa yang dialami Selma di desa itu Dari keterangan warga sekitar, mereka meyakini jika Selma telah terperangkap di alam jin Dan tak tahu jalan pulang ke dunia manusia Meski demikian, polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait keberadaan wanita itu Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!